Oke, beberapa kartu di Yugi itu ada yang efeknya banyak, nggak cuma satu doang kan, ada yang efeknya dua bahkan sampai tiga. Tapi temen-temen pernah ngerasain atau nggak? Kalau beberapa kartu itu ada yang efeknya seringnya itu cuma kepake salah satunya doang. Makanya kita sampai lupa sama efek yang lainnya. Nih, saya kasih contoh. Saya tuh sering lupa kalau Castle the Skyblaster Masketeer itu punya efek pertama, yang mirip sama efek Book of Moon. Detach satu material, kemudian target satu monster face up di field, ubah jadi face down defense position. Nah, karena kebanyakan player itu sering pake efek keduanya doang, yang bisa shuffle kartu ke deck, jadinya efek pertamanya itu sampai kelupaan gitu. Padahal di situasi tertentu, efek pertamanya ini fungsional banget loh. Nah, makanya baca efek itu sangat penting. Oke, di video top 5 kali ini saya pengen ajak temen-temen berdiskusi kartu-kartu apa yang efeknya itu sering terlupakan. Gara-gara ketutupan sama efek yang lainnya yang bisa dikatakan lebih dominan secara fungsionalitasnya. Oke, dimulai dari pengalaman pribadi saya terlebih dahulu, diurut dari nomor 5 ada Black Rose Dragon. Saya yakin ini nggak cuma saya doang, soalnya juga banyak yang bilang kalau efek pertamanya Black Rose Dragon itu lebih kepake daripada efek keduanya. Nah, baru taukah kalau Black Rose Dragon itu punya efek kedua? Banyak yang lupa juga sama efek keduanya ini. Oke, kita baca dulu efek pertamanya itu ketika kartu ini disinkro summon, pemain bisa destroy semua kartu yang ada di field. Itu efek pertamanya, dan lebih sering kepake. Terus efek keduanya, sekali pergiliran, pemain bisa bani satu monster plane dari graveyard, kemudian target satu monster defense position yang dikendalikan lawan. Ubah target tersebut ke face-up attack position, dan jika dilakukan attacknya menjadi 0 sampai akhir giliran ini. Nah, jadi harus diubah jadi face-up attack position dulu, terus attacknya jadi 0. Efeknya ini sering diremehkan, karena profit yang didapatkan dari efek keduanya ini biasanya udah diperoleh lewat efek pertamanya. Ketemu monster lawan yang gak bisa dihancurin gitu ya, misalnya kayak marshmallow, tinggal pake efek pertamanya aja, hancurin semuanya. Tapi efek pertamanya ini ya kadang berimbas buruk ya ke kita juga, soalnya kartu-kartu kita juga ikutan kena nuklir sama si Black Rose Dragon ini. Nah, dulu di tahun 2010, Black Rose Dragon ini merupakan salah satu strategi penting di deck plan synchro. Dan sebenarnya efek keduanya ini sering kepake juga di tahun itu. Soalnya di tahun 2010, salah satu deck meta yang sering dipake itu ada Axe Saber. Dan Axe Saber juga punya monster yang gak bisa dihancurin lewat battle, yaitu Axe Saber Paschul. Mungkin bisa aja kita hancurin dia pake efek pertamanya Black Rose Dragon. Tapi kalo kita gak pengen mencederai kartu-kartu di field kita, kita bisa pake efek keduanya Black Rose Dragon buat target si Paschul ini jadi face-up attack position, dan attacknya jadi 0, terus bisa dijadiin samsak buat habisin life points lawan. Inilah indahnya Yu-Gi-Oh! Jangan pernah lupakan efek seremeh apapun. Selanjutnya di nomor 4 ada Speedroid Takedomborg. Salah satu kartu dari archetype Speedroid, Takedomborg ini punya dua efek ya, dan salah satu efeknya itu lebih sering kepake. Jika pemain mengendalikan monster beratribut win, pemain bisa special summon kartu ini dari tangan. Ini efek pertamanya yang lebih sering kepake. Nah efek keduanya adalah, pemain bisa tribute kartu ini, special summon satu monster Speedroid tuner dari deck, juga pemain tidak bisa special summon monster hingga akhir giliran ini, kecuali monster win. Pemain hanya bisa men-special summon Takedomborg sekali pergiliran. Itu efek keduanya. Mungkin kita sampai lupa ya sama efek keduanya gara-gara efek pertamanya itu lebih sering kepake. Soalnya Takedomborg ini biasanya satu paket ya, sama Speedroid Terror Top. Jadi bersamaan itu mereka bisa ngasih monster axis rank 3 gratis tanpa memakan normal summon. Caranya ya cuma special summon Terror Top, terus bisa nambahin tag Takedomborg dari deck ke tangan. Efek pertamanya Takedomborg ini kan bisa special summon dari tangan kalau ngedaliin monster win. Jadilah monster axis rank 3. Fungsi dan efisiensinya itu udah mirip kayak kartu Tourgate from the Otherworld. Terus paket Speedroid ini sering dipake di deck manapun yang butuh akses monster axis rank 3. Sampai-sampai status Terror Top di TCG sama OCG itu sekarang udah limited ya. Makanya gak heran juga sih kalau banyak yang lupa juga sama efek keduanya ini ya, termasuk saya. Kalau di deck yang terdedikasikan ya, buat archetype Speedroid, mungkin efek keduanya ini masih sering kepake. Soalnya bisa special summon monster tuner Speedroid dari deck. Tapi ya karena kartu ini kebanyakan dipake di deck non-Speedroid, jadinya mayoritas player yang menjumpai kartu ini lebih terbiasa sama efek pertamanya. Padahal efek keduanya itu lumayan vital di deck Speedroid. Selanjutnya di nomor 3 ada sebagian besar monster-monster Kaiju. Siapa sih yang gak kenal sama archetype Kaiju? Archetype yang mewarisi playstyle dari monster klasik Lava Golem. Yang secara tiba-tiba bisa dudukin monster-nya lawan, tanpa kompromi, tanpa tawar. Mungkin sebagian besar dari kita lebih familiar sama kemampuan pertama sama keduanya ini. Pemain bisa men-special summon kartu ini dari tangan ke field-nya lawan dalam attack position dengan men-tribute satu monster yang mereka kendalikan. Sebuah kondisi pemanggilan yang nyeleneh dan juga serampangan. Nginjek monster-nya lawan. Dan dia masih punya efek kedua. Jika pemain mengendalikan sebuah monster Kaiju, pemain bisa men-special summon kartu ini dari tangan dalam attack position. Pemain hanya bisa mengendalikan satu monster Kaiju aja. Jadi ya kayak sabung Kaiju gitu ya. Aduh mekanik men. Tapi apakah teman-teman pernah baca lengkap efek monster Kaiju? Dia itu punya efek ketiga yang sering dilupakan dan di banyak kasus itu emang nggak kepake. Misalnya efeknya gamisial. Ketika lawan mengaktifkan sebuah kartu atau efek, kecuali gamisial The Seat Turtle Kaiju, pemain bisa melepas dua Kaiju counter dari manapun yang ada di field, negate aktifasi tersebut, dan jika dilakukan, banish kartu tersebut. Tapi sayangnya efek ketiga ini mungkin jarang kita jumpai di duel-duel yang kita alami. Kenapa? Karena kebanyakan monster Kaiju itu dipake sebagai staple aja atau kartu senjata yang jumlahnya itu satuan. Alias cuma dipake itu efek pertama sama efek keduanya aja. Efek ketiganya ini cuma relevan ketika ada Kaiju counter di field. Itu artinya salah satu pemain harus ada yang main kartu spell atau trapnya Kaiju, yang bisa memunculkan Kaiju counter. Nah, di deck yang didedikasikan buat arketipe Kaiju, efek ketiganya sebagian besar monster Kaiju itu bakalan lebih fungsional. Tapi permasalahannya hanya segelintir player yang mau main deck fokus ke Kaiju. Sebagian besar kita ngalamin interaksi dengan Kaiju ya sebagai staple aja. Jadinya kita lebih kenal dan mengingat efek pertama sama keduanya ini. Di nomor dua ada Astrograph Sorcerer. Kartu Pendulum nih. Biasanya yang efeknya sering kelupaan itu efeknya Kartu Pendulum. Soalnya efeknya itu ada banyak. Ada efek Pendulum sama efek Monster. Nah, kalau efek Pendulum itu kayaknya aman aja ya. Efeknya Astrograph Sorcerer ini yang manggil Stargazer Magician ini masih sering kepake lah di deck Pendulum Magician. Nah, tapi efek Monster-nya ini lebih sering kepake di efek pertamanya doang. Efek yang jika suatu kartu yang dikendalikan pemain itu hancur akibat battle atau efek kartu, pemain bisa special summon kartu ini dari tangan, kemudian pilih satu monster yang ada di graveyard, extra deck atau yang di banish, dan harus yang sudah dihancurkan di giliran ini, dan tambahkan satu monster dengan nama yang sama dari deck ke tangan. Intinya special summon terus ambil salinan kartu monster hancur dari deck ke tangan gitu. Jadi efeknya ini bisa masuk ke deck Pendulum apapun, destroy kartu Pendulum, ambil salinannya, kemudian bisa dipake lagi. Banyak strategi yang bisa dihasilkan lewat efek pertamanya Astrograph Sorcerer ini. Kartu Pendulum yang generik ini ya. Nah, karena saking fleksibelnya kartu ini di deck Pendulum manapun, biasanya kita sampai lupa sama efek keduanya dia. Efek yang bisa banish kartu ini yang dikendalikan, plus 4 monster dari tangan, field, dan atau diri graveyard, masing-masing satu yang punya nama Pendulum Dragon, Axis Dragon, Synchro Dragon, dan juga Fusion Dragon. Special Summon satu Supreme King Zark dari Extra Deck. Hal ini dianggap sebagai Fusion Summon. Jarang yang berhasil nge-trigger efek keduanya ini, karena butuh upaya yang gak gampang. Biasanya lebih fungsional itu di deck yang fokus manggil Supreme King Zark. Tapi gara-gara kegunaan Astrograph Sorcerer ini lebih dominan di deck Pendulum manapun, makanya efek keduanya ini mungkin cenderung terlupakan. Bahkan di anime Yu-Gi-Oh! Arc 5, last bossnya yaitu Zark itu manggil Zark ini ya lewat efek keduanya ini. Kemudian yang terakhir ada Predeplan Verte Anaconda. Mungkin kita lebih kenal sama efek yang bisa bayar 2000 life point dan kirim satu normal atau quick play spell, fusion, atau polymerization dari deck ke graveyard. Efek ini menjadi efek spell tersebut ketika kartu ini diaktifkan. Juga pemain gak bisa Special Summon Monster sampai akhir giliran. Nah, kebanyakan player itu pada pake efek keduanya doang ya. Dipake buat loncatan doang. Biar bisa fusion summon ke monster tertentu gitu, misalnya ke Red Ice Dark Dragon. Tapi taukah temen-temen kalau Anaconda itu punya efek pertama yang mungkin gak dinotis sama sekali. Efek yang bisa target satu monster face up di field, atributnya ntar dijadikan dark, sampai akhir giliran ini. Tapi walaupun begitu, sebenarnya efek pertama ini agak lumayan bisa kepake sebagai salah satu strategi J2. Misal, kita bisa ubah atributnya monster lawan jadi dark, terus pake efek keduanya Anaconda buat send super polymerization ke graveyard, dan summon ke Starving Venom Dragon menggunakan monsternya lawan sebagai material. Atau dipake buat keperluan yang ya mirip-mirip lah kayak gini gitu. Jadi masih ada kesinambungannya. Tapi walaupun begitu, efek keduanya itu jauh lebih fungsional. Dan itulah 5 kartu Yu-Gi-Oh! yang salah satu efeknya sering terlupakan. Atau bahkan kita gak sadar kalau dia itu ada. Kalau versi temen-temen gimana nih? Share aja ya di kolom komentar, biar yang nonton video ini juga bisa dapet wawasan dan sudut pandang lain dari temen-temen juga. Sekian dari Uga Recovery Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir, dan I end my turn. Terima kasih telah menonton!